Menangkatareka keurangan polusi karbon di sektor transportasi, pemerintah Sateka Polangirut Masyarakat sangat robah ke kendaraan listrik. Program insentif kemeli kendaraan listrik dihangkatkan sangkan target 2 juta mobil turi tilu 11 juta motor listrik tahun 2020. Samalah 150 tilu SPKLU atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum disayagakan di Jawa Barat. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rahmat Kaimudin, Ngecesken, meh saban tauna jumlah kendaraan listrik di Indonesia bikin nambahan. Tina jumlah 1% dina tahun 2022, dirong jumlah na bakal naik secara signifikan dina tahun 2020 tilu alatan program kawas pemasaran insentif ke ranumeli atau anungon versi kendaraan kena bahan bakar listrik. Eta mengpirang program TEH dina tahun 2020 ditargetkan bakal ayah 2 juta mobil serta tilu 11 juta motor listrik di sekuliah Indonesia. Jadi target kita yang jangka panjang itu adalah di tahun 2030 itu nanti 2 juta mobil dan 13 juta motor. Itu road mapnya. Nah memang saat ini kita ada program untuk 2 tahun. kemarin kita siapkan sekitar 1 juta untuk motor ya dan 100 ribu mobil. Kalau kita klannya, tapi gimana 800 ribu untuk yang baru dan 200 ribu untuk yang konversi. Cuman memang program insentifnya sendiri itu memang masih keluarnya di barusan ya. September kemarin baru untuk semua. Jadi kena ikannya memang masih belum full. Tapi kita lihat tahun depan insya Allah akan lebih banyak lagi. Sejeruning itu Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jawa Barat AI Sadiah Netelakin. Jawa Barat Bogas Sababaraha Regulasi keringarujung percepatan menggunakan kendaraan listrik. Liantik itu ayuna 150 tilu SPKLU sumubar di sekuliah Jawa Barat. Tacan Kasup, Anudisayaga, Gendimang, Pirang Hotel. Minangkatareka, keringkulan dan reget masih arangnat tempat servis kendaraan listrik. Pihak Nasateka Polah Nyurang BIMTEK serta sertifikasi tenaga teknis. Untuk penggunaan kendaraan listrik kita juga sudah mempersiapkan infrastruktur SPKLU-nya. Jadi jangan sampai terjadi lagi ayam dan telur gitu ya. Ada demand untuk kendaraan listrik tapi infrastrukturnya tidak ada. tapi investor untuk infrastruktur SPKLU-nya kemudian dinanya tidak ada. Nah dengan kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat menggunakan kendaraan listrik itu ini sebenarnya adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri masyarakat. Bahwa di Jawa Barat ini aman menggunakan kendaraan listrik ini. Dan tercatat saat ini sudah ada 153 SPKLU tersebar di seluruh Jawa Barat. Ini yang dibangun oleh PLN termasuk 11 fast charging. Ini belum termasuk yang ada di hotel-hotel, di mal-mal. Begitu ya. Patali Jengeta, Tareka akan ngerobah kebiasaan masyarakat jadi tantangan Anu Mandiri ke Pemerintah selesai izinan ngaliwatan kampanye serta sosialisasi kendaraan listrik Kalawan Mayeng. Budi Hartati, Bandung TV. Dadi, Bandung TV. Produk-jabih.